Awas bermain di pinggir kuala, nanti jatuh. Tidak Ibu Guru, tolong sebiasa. Kalau jatuh juga, tolong setau berenang. Hah? Ibu Guru, ini kan sama pemilihan umum. Ibu Guru mau pilih siapa? Ih, tidak boleh dibilang-bilang, Christine. Itu kan rasih ya. Tidak apa-apa Ibu Guru, kan cuma saya yang dengar. Tetap tidak boleh, Christine. Sebagai guru, Ibu Guru harus tetap mempertahankan netralitas. Ih, Ibu Guru ini. Ih, kenapa marah, Christine? Seharusnya sebagai sesama perempuan, Ibu Guru, tidak ada rahasia di antara torang. Ini bukan sekedar urusan sesama perempuan, Christine. Ini aturan pemilu di negaranya torang. Tidak boleh dilanggar. Jangan mau diajak bicara bisik-bisik sama Christine, Ibu Guru. Kelakuan Ibu-Ibu lorongnya itu Ibu Guru. Dia mau kasih main nular sama Ibu Guru. Eh, laki-laki. Jangan ikut campur urusannya perempuan. Eh, Christine. Jangan lupa lihat dorong masa lorong. Jangan ikut menyerah putih. Maksudnya, Ibu-ibu lorongmu takut sama dorong dua, Christine? Iya, Ibu Guru. Mulutnya Ibu-ibu lorongku kalah pedis dengan mulutnya dorong dua ini. Oh iya? Kok bisa, Christine? Lebih baik Ibu-ibu dengan mulutnya Ibu Guru daripada laki-laki dengan mulut betinanya. Lebih angker itu Ibu Guru. Rifat, kayaknya torang tidak boleh kasih biar Christine dekat-dekat dengan Ibu Guru baru. Iyo, Noel. Terancang torang. Tuh, coba lihat Ibu Guru. Dorong dua bilang tadi bisik-bisik itu penyakitnya Ibu-ibu lorongku. Itu dorong dua bisik-bisik. Haa, Noel dengeri, Rifat. Bisik-bisik apa tadi? Pasti bisik-bisik tentang saya dengan Ibu Guru itu. Tidak. Torang cuma bisik-bisik tentang kamu. Tentang Ibu Guru, tidak. Tapi, Noel, Rifat, tidak boleh bisik-bisik di depan orang. Nanti orang lain bisa salah paham. Christine salah paham Ibu Guru. Sudah kebiasaannya itu. Mau bisik-bisik, mau teriak-teriak, mau setengah suara, tetap mau salah paham dia Ibu Guru. Sumpah mendara daging, salah pahamnya itu Ibu Guru. Apa kamu sudah bilang? Eh, sudah, 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 sudah. Tidak usah ada lagi diperpanjang. Tadi, Christine juga bisik-bisik sama Ibu. Bukan bicara tentang Noel dengan Rifat. Itu. Apa dan kamu bisikan Ibu Guru tadi? Ih, kenapa kamu mau ceritahu? Kalau kamu tidak berani bilang, berarti tentang tolong, Christine. Tadi saya cuma tanya sama Ibu Guru, mau pilih siapa, Pemilu? Ada namanya kamu dua situ. Kamu dua caleg, kamu dua capres. Jadi, Ibu Guru pilih siapa, Ibu Guru? Noel. Sedangkan saya tidak dikasih tahu, apalagi kamu dua. Kenapa kamu ini, Kak Christine? Siapapun yang jadi presiden, Noel, yang kaya tambah kaya, yang miskin begitu-begitu saja. Oh, kamu salah, Christine. Dimana salahnya? Pertanyaannya, kenapa yang kaya tambah kaya, yang miskin begitu-begitu saja, atau tambah miskin? Kamu tahu kenapa? Kenapa, Danoel? Karena orang-orang sekarang, Christine, sekolah tinggi-tinggi, baru mimpinya cuma mau kerja di perusahaan. Perusahaan itu, orang kaya semua yang punya. Torang kerja di situ, kontribusinya torang puluhan juta, tapi torang cuma digaji tiga juta. Untungnya perusahaan lebih besar, daripada torang punya gaji. Kalau yang kaya tambah kaya, yang miskin begitu-begitu saja, ya wajarlah. Siapa suruh, Pak Sumbang, sama orang kaya? Jadi, Christine, sekolah tinggi-tinggi itu, ciptakan lapangan kerja. Bikin usaha sendiri, supaya untungnya, masuk sama kamu semua. Apalagi kamu mau bilang, Christine, masih ada jawabannya. Mana ada jawabannya, Rifan? Perempuan kan, pikirannya cuma pakai uang, bukan cari uang. Kamu salah, Noel. Itu kodrat, bukan pikiran. Perempuan pakai uang, laki-laki cari uang. Titik selesai. Kasih mati kamera, Pak Noel. Saya segera pulang. Saya segera pulang. Saya segera pulang.